Rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi kejadian memperlihatkan kawanan pelaku pencurian saat menyantroni rumah warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tanjung Kading, Kedamaian Bandar Lampung. Sebuah minibus berwarna putih berhenti tepat di depan rumah korban. Para pelaku mengincar mobil pickup bernomor polisi BE8817BT berwarna hitam. Kurang dari satu menit, kawanan pelaku berhasil mengeluarkan dan membawa kabur mobil pickup dari dalam gerasi. Korban Trisi Sulo menjelaskan, aksi pencurian diketahui pagi hari saat dirinya hendak mengeluarkan mobil, namun kendaraan sudah tidak ada di dalam garasi. Kalau kajian pastinya itu kalau di CCTV sekitar jam 00.00 sampai 00.00.14 atau 15.00. Tapi kalau informasi dari sepupu kita yang di rumah, itu karena dia terbangun menengah suara mobil tidak ada jam, jadi dia bilang sekitar 23.00, nah 23.30. Itu posisi mobil terpangkir di mana Pak? Mobil terpangkir di garasi di rumah nenek. Dalam gerasi Pak ya? Dalam gerasi, yang ada muatannya juga sih. Muatannya bambu dan pendara-pendara organisasi. Terus pelaku itu masuk dari mana Pak Awan itu? Kalau pelaku masuk dari depannya, kalau melihat CCTV dari tetangga yang ada itu ada mobil putih, jenisnya jenis minibus. Entah itu trios atau rus kita nggak tahu, nah disitulah mulai kejadian. Kasus pencurian kini ditangani oleh kepolisian sektor Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Leo Dampiari melaporkan.